Kasus dugaan pengeroyakan dengan terdakwa Putra Siregar dan Riko Valentino masih berkulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait kasus dugaan pengeroyakan itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang lanjutan. Sidang tersebut akan digelar pada hari ini, Kamis 28 Juli 2022, yang beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Temu. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang yang digelar pada Kamis 21 Juli 2022 lalu. Diberitakan sebelumnya, Putra Siregar dan Riko Valentino dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh seorang pria bernama Nur Alamsyah. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan pengeroyakan yang terjadi di Cafe Kode, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 2 Maret 2022. Laporan Nur Alamsyah terhadap Putra Siregar dan Riko Valentino itu pun sudah naik ke tahap penyidikan. Riko Valentino dan Putra Siregar juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan dasmi mendekam sebagai tahanan di Polres Metro Jakarta Selatan. Atas kejadian itu, Putra Siregar dan Riko Valentino didakwa pasal penganyayaan yakni pasal 170 ayat 1 KUHP atau kedua pasal 351 jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih telah menonton!